Intro Tarif retribusi bagi pemilik maupun penyedia menara base Trend Saver Station BTS di Kota Banjarbaru, rencananya akan dinaikkan. Peningkatan biaya retribusi ini merupakan usulan legislatif yang disampaikan ketika menyambangi kantor dinas komunikasi dan informatika Kota Banjarbaru belum lama tadi. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Banjarbaru, Insinyur Syamsuri, penambahan tarif retribusi ini perlu dilakukan agar kedepannya dapat berkontribusi lebih tinggi sebagai sumber pendapat asli daerah PAD Kota Idaman. Dalam rangka yang pertama dengan pendapat dengan Deskumenpo terkait dengan perurahan retribusi retribusi menara BTS yang ada di Kota Banjarbaru yang jumlahnya 132 unit atau 332 unit. Dengan hadirnya kami disini ya mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi atau ada yang menjadi usulan yang diminta oleh Deskumenpo di dalam APGD, di anggaran bisa kami bantu ya terlepas untuk nanti di dalam pembahasan APGD. Pada 2021, Deskumenpo Banjarbaru menetapkan target pendapatan retribusi dari menara BTS sebesar 400 juta rupiah. Angka ini sendiri telah berhasil dipenuhi bahkan per akhir Juli lalu. Pemasukan retribusi mencapai sekitar 450 juta rupiah. Tahun ini kita targetkan 400 juta dan sampai akhir Juli kemarin restribusi yang sudah masuk sekitar 451 juta. Jadi di akhir bulan Juli sudah melampaui target. Tahun ini restribusi kita tarik kembali karena di tahun 2020 sudah ada peraturan oleh Kota yang menimak lanjuti bagaimana penerapan tarif restribusi disini. Diketahui sejauh ini terdapat sekitar 122 menara BTS yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Idaman. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan. Keputusan mahkamah dan konstitusi mengenai...